Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika Pembahasan UN Matematika SMA Tahun 2019 Part Yang Ketiga Part Tentang Urayan Cara Citu Sukses UN SMA 2020 Bersama BOM Channel 37 Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI Desa X mengadakan lomba mengambil klereng dari wadah dengan aturan sebagai berikut Setiap tim terdiri dari 5 orang dan setiap anggota kelompok harus mengambil klereng sesuai dengan urutannya Pada pengambilan putaran pertama, 5 orang secara bergantian hanya diperbolehkan mengambil masing-masing satu klereng Pada putaran ke N, N lebih dari sama dengan 2 Orang pertama setiap kelompok mengambil N klereng dan selalu bertambah 3 klereng untuk peserta pada urutan berikutnya Tim C beranggotakan Aldo, Bambang, Chandra, Didi, dan Eka Urutan pengambilan klereng sesuai dengan urutan abjad awal nama Bersama dengan habisnya waktu, ternyata Chandra adalah anggota tim C terakhir yang berhasil mengambil 11 klereng Banyak klereng yang berhasil dikumpulkan oleh tim C adalah Kita akan cari kalimat-kalimat penting utamanya Yang pertama adalah pada pengambilan putaran pertama 5 orang secara bergantian hanya diperbolehkan mengambil masing-masing satu klereng Kemudian pada putaran ke N, N lebih dari sama dengan 2 Orang pertama setiap kelompok mengambil N klereng Orang pertama setiap kelompok mengambil N klereng dan selalu bertambah 3 klereng untuk peserta pada urutan berikutnya Bersamaan dengan habisnya waktu, ternyata Chandra adalah anggota tim C terakhir yang berhasil mengambil 11 klereng Putaran pertama masing-masing satu Kemudian urutan namanya sesuai dengan huruf abjad di awal Pada putaran ke N, kedua ini dua, kemudian bertambah tiga Tiga, tiga, tiga Putaran ketiga, tiga, bertambah lagi tiga, 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 tiga Putaran keempat, empat, tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga, tambah tiga Kemudian bersamaan dengan habisnya waktu Ternyata Chandra adalah anggota tim C terakhir yang mengambil 11 klereng Pada saat putaran kelima, lima, bambang lapan, Chandra sebelas Ini adalah habis waktu Sehingga jumlahnya adalah 24 Dari putaran satu, dua, tiga, empat, lima, dijumlahkan Totalnya adalah 164 klereng Tiga puluh delapan Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan P pada pukul 07.00 Dengan arah jurusan tiga angka 50 derajat Dan sampai di pelabuhan G pada pukul 13.00 Pukul 14.00 Kapal bergerak kembali dari pelabuhan G ke pelabuhan R Dengan arah jurusan 170 derajat Dan sampai di pelabuhan R pada pukul 18.00 Kecepatan rata-rata 40 mil per jam Jika P adalah jarak pelabuhan P ke pelabuhan R dalam mil Maka nilai dari P kuadrat sama dengan Kita perhatikan ilustrasi ini Kemudian jarak PH adalah Karena disini adalah 6 jam Berangkat pukul 07.00 Kemudian sampai pukul 13.00 6 jam Karena kecepatannya 40 mil per jam Maka jarak PH adalah 240 Kemudian jarak PH berangkatnya pada pukul 14.00 Sampainya 18.00 Selama 4 jam Mengalikan kecepatan Maka jaraknya adalah 160 mil Perlu diketahui sudut PH ini adalah 130 derajat Didapat dari 180 dikurangi 50 Karena dia berpelurus Kemudian sudut dalam PH ini adalah 60 derajat 360 dikurangi 170 dikurangi 130 Perhatikan seketika PRG Untuk mencari panjang PR Atau P kuadrat ini Kita akan menggunakan aturan kosines Dimana PR kuadrat sama dengan PGH kuadrat Ditambah HR kuadrat dikurangi 2PGH cos 60 Tinggal kita masukkan angka-angkanya Sehingga muncul PR kuadrat sama dengan 44.800 Karena PR kuadrat ini sama dengan P kuadrat Maka P kuadrat sama dengan 44.800 Nomor 39 Zaki akan membuat alamat email Untuk keperluan itu Ia memerlukan sebuah kata sandi password Yang terdiri dari 8 karakter Kata sandi dikatakan baik Jika menggabungkan antara huruf dan angka Zaki akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir Secara berturut-turut Kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka yang berbeda Dari 0 sampai dengan 9 secara acak Misalkan Zaki 1234 Zaki 4321 0321 Zaki Dan lain-lain Banyaknya kata sandi email Yang dapat digunakan Zaki adalah Yang perlu diperhatikan disini adalah Kita akan memilih dari 0 sampai 9 Dalam 4 angka Kombinasi dari 9-10 angka ini Kita akan bentuk menjadi 4 angka Kota yang pertama diisi 10 Karena semuanya bisa masuk Kemudian karena berbeda setelah terpakai 1 Maka kota yang kedua ini diisi 9 Diisi 8 Diisi 7 Sehingga perkaliannya adalah 5040 Karena angka itu bisa di awal dan di akhir Maka dikalikan dengan 2 2 cara Banyak sandi emailnya adalah 10.080 Nomor 40 Sebuah akwarium berbentuk balok Tanpa tutup memiliki alas Berbentuk persegi panjang Dengan perbandingan lebar dan panjang 2 banding 3 Jika luas permukaan akwarium Adalah 1800 cm persegi Volume maksimum adalah Kita misalkan dulu Lebar banding panjang 2A banding 3A Tinggi akwarium Misalkan ini adalah T Luas permukaannya 2A kalikan 3A Ditambah 2 kalikan 2A kalikan T Ditambah 2 kalikan 3A kalikan T Kenapa seperti ini? Karena dia adalah baloknya tanpa tutup Setelah kita jumlahkan kemudian dikalikan Hasilnya adalah 6A kuadrat Tambah 10 AT Sehingga T nya adalah 1800 dikurangi 6A kuadrat Per 10A Volume itu adalah Luas alas kalikan tinggi 2A kalikan 3A kalikan T Kemudian T nya kita akan ganti Sehingga hasilnya adalah 3A 1800 dikurangi 6A kuadrat Per 5 Kalau dijadikan ini Dikalikan hasilnya ini Karena yang ditanyakan adalah Volume maksimum Maka V absen nya sama dengan 0 Kita akan turunkan fungsi volume Setelah diturunkan Menjadi 54 per 5A kuadrat Sama dengan 1080 Sehingga A nya Sama dengan 100 A kuadrat 100 A nya adalah 10 Setelah ketemu A Kita akan mencari volume Dengan cara Kita akan mengganti A Kedalam persamaan volume Sehingga hasilnya adalah 7200 Demikianlah tadi Pembahasan UN Matematika SMA Tahun 2019 Part yang ketiga Tentang soal urayan Cara titik sukses UNSMA 2020 Bersama Bom Channel Terima kasih Untuk like Dan subscribe SMA mob Slipsnya Subs by Sub indo by Sub indo by broth3rmax Terima kasih.